Renungan Alkitab berjudul Keturunan Saul 1 Tawari Fasal 8 dan 9 Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkiswa, Abinadab, dan Es Baal. Anak Yonatan ialah Meri Baal dan Meri Baal memperanakan Mika. Hazel mempunyai 6 orang anak dan inilah anak-anak mereka, Azrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Hazel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elivelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang yang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak. 150 orang, mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Sahabat Alkitab, sampai dua kali silsilah keluarga Saul dicatat dalam kitab Satu Tawarih Fasa 8 dan Fasa 9 ini. Keturunan Saul dan bangsa Israel pernah mendapat pengaruh buruk karena penyembahan pada Baal di masyarakat saat itu. Terlihat dari penamaan nama anak-anak mereka. Contohnya, anak Bung Susawul namanya Es Baal, artinya orang dari Baal. Lalu anak Yonatan namanya Meri Baal, artinya berbantah-bantah dengan Baal. Pada generasi selanjutnya, mereka nama-nama yang umum. Namun puji Tuhan, nampaknya iman keluarga mereka bangkit. Pada akhirnya mereka menamai anak-anaknya sesuai penyembahan pada Allah. Contohnya, Azel menamai dua anaknya, Ismail, artinya yang didengar Allah, dan Searia, artinya pintu gerbang Yehova. Esek menamai dua anaknya, Yeus, artinya Allah mempercepatkannya, dan Elivelet, artinya kepada siapa Allah menjadi keselamatannya. Dan Alkitab mencatat dalam akhir silsilah keturunan Saul di 1 Tawari 8 ayat 40. Anak-anak ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Semoga menjadi berkat, Tuhan Yesus menyertai kita dan keluarga semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.